It is very interesting to look at the characteristics of the country who experience sort of like a financial crisis in the past five months. Usually the characteristics is either this country has a problem, has a background. Dalam seminar internasional mengenai middle income trap yang diselenggarakan tripartit Kementerian Keuangan, Bapenas, dan Bank Indonesia, Menteri Keuangan Muhammad Fatih Basri menjelaskan bahwa middle income trap adalah suatu kondisi mengenai perkembangan ekonomi di mana suatu negara yang sudah berhasil masuk ke kelompok negara berpendapatan menengah, namun kemudian mengalami stagnasi dalam jangka waktu cukup lama dan tidak berhasil naik ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi. Jika merujuk pada standar internasional, maka durasi waktu suatu negara bisa dikatakan terperangkap dalam jebakan kelas menengah adalah sekitar 42 tahun. Untuk Indonesia sendiri, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa saat ini Indonesia belum tergolong pada negara yang masuk ke dalam jebakan kelas menengah. Indonesia pada saat ini berada dalam status sebagai negara kelas menengah dengan pendapatan per kapita sekitar 5.170 USD. Indonesia telah masuk dalam kategori negara berpendapatan kelas menengah pada awal tahun 1990-an. Dengan demikian, peluang terhindar dari middle income trap masih cukup besar. Karena ada berapa dokumen yang harus lakukan, kemarin sudah ditaruh tangan oleh Pak Hidayat dan NAA. Kemudian ada administrasi yang sudah diselesaikan, kalau ditaruh dokumen mungkin dari mereka, saya detailnya nanti tak diperlukan. Kemudian Pak Hidayat akan kirim surat ke Menterian Keuangan. Based on surat requestnya ke Menterian Keuangan sebagai ketua negosiasi. Kemudian nanti ke Menterian Keuangan akan proceed ke waktu. Jadi, perencanaannya itu pada saat penandatanganan nanti, kan akan ada penandatanganan menek BUMN kan dan Inalum itu sudah setel. Saya nggak tahu tanggalnya tanggal 19 atau 20. 18, 19, atau 20. Agaknya dendam, lalu telat itu sebetulnya? Minta sama Jepangnya juga, supaya mengurus dokumennya pas. Ya? Oke. Institusi tiba-tiba baik dalam satu hari. Jadi, karena isu karena kau ini akut dan...